Terima kasih. Sesuai dengan permintaan penyidik ya. Maka kami menyatakan gugur sidang etik. Kenapa dihentikan? Jawabnya dia bukan insan KPK lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi kini seakan tak lagi memiliki taji. Lebah ganti rasuah yang sempat ditakuti para koruptor mulai berada di titik nadir. Kurangnya kepercayaan masyarakat akibat sejumlah pimpinan yang terlibat masalah membuktikan buruknya perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menjadi lemah, Wakil Ketua KPK tak sungkan menyatakan gagal dalam memberantas praktik korupsi di negeri ini. Delapan tahun lebih menjabat pimpinan KPK sejak 2015, Alexander Marwata secara terang-terangan mengakui hal itu di hadapan anggota Komisi 3 DPR. Bahkan Alex menilai loyalitas penyelidik dan penyidik yang ada saat ini. Bias. Saya hanya menekankan ini. Sulitnya menjadi pimpinan KPK. Karena apa? Itu tadi. Saya nggak tahu penyelidik-penyidik pakai KPK itu loyal ke siapa. Saya gagal. Pernyataan jujur, Alexander Marwata di Gedung Senayan kala itu membuat DPR keheranan. Ada apa dengan KPK? Mungkin perlu disampaikan secara terbuka, Pak. Apa kendala, apa yang sedang terjadi di KPK? Kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita. Kita senang dulu, Pak. ODD, operasi tangkap tangan. Tapi belakangan ini sepi. Apakah memang nggak ada? Tidak ada operasi tangkap tangan itu berhasil berkurangnya komisi? Atau apa? KPK pun menjawab, menurunnya kinerja salah satunya telpas dari kurang akurnya hubungan dengan polisi dan kejaksaan. Koordinasi dan supervisi ketiga lembaga yang seharusnya bekerja sama menangani korupsi tak lagi berjalan mulus. KPK menganggap ego sektoral masing-masing lembaga masih menjadi alasannya. Kita amin bahwa sinergitas dalam pemberangkasan kerucian antara aparat penelenggara itu masih bagus. Tapi ketika kita kemarin ada nangkap misalnya obdung kepala kejaksaan negeri apa, jadi itu supervisi itu menjadi sedikit agak. Sejak kepemimpinan Firly Bahuri, KPK terus-menerus mendapat sorotan tajam. Masyarakat pun dibuat geleng kepala. Mulai dari pelanggaran kode etik hingga puncaknya, sang ketua Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan mentan Syahrul Yasilimpo membuat publik semakin tak percaya. Maka tak heran, jika dalam hasil jajak pendapat Likbang Kompas Juni 2024, KPK menjadi lembaga dengan citra positif paling rendah dibandingkan lembaga negara lain. Kembali mendapatkan kepercayaan publik, tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi KPK. Mampukah KPK mengasah taring demi pemberantasan korupsi di Indonesia? Atau sebaliknya, KPK terus berada di lorong gelap tanpa arah dengan menggunakan duit negara? Saya sudah bersama Ketua KPK yang pertama, yaitu Bapak Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, terima kasih sudah dirosi. Sejak Pak Ruki jadi Ketua KPK yang pertama, betul-betul fresh from the oven KPK ini, lalu Pak Ruki juga pernah menjadi Ketua PLT KPK. Ini rasanya pertama kali Pak Ruki muncul di hadapan publik, berbicara soal KPK. Ya benar gak Pak? Ya, kira-kira begitu lah. Dalam forum yang luas seperti dengan Kompas ini memang saya nyaris tidak pernah. Tapi dalam forum-forum diskusi terbatas, beberapa orang saja yang tidak untuk publik, beberapa kali saya ikut memberikan masukan-masukan. Pak Ruki, begitu banyak yang terjadi pada KPK. Kenapa Pak Ruki diam saja? Pertama, sejak awal kami pimpinan-pimpinan jilid pertama istilahnya, itu sudah bersepakat untuk tidak pernah mencampuri, tidak pernah mau cawe-cawe kepada pimpinan KPK periode berikutnya. Kecuali kalau mereka mengundang kita. Mengundang kita untuk bicara, meminta pendapat, baru kita sampaikan. Tapi kalau kita mengkomentari, mengkritisi, kita mengatakan tidak lah. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dinamikanya tentu berbeda-beda, masalahnya tidak berbeda-beda. Karena itu saya menganggap bahwa para pimpinan KPK itu memang orang-orang yang sudah mumpuni pada bidangnya dan silahkan mereka mempraktekan kemampuan itu terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lihatlah KPK terpuruk dan rasanya berada di titik nadir. Entah mau serendah apa lagi jatuh reputasinya KPK. Pak Ruki kita tahu sejak KPK ini berdiri, Pak Ruki adalah ketua KPK yang pertama. Memang ada badai menerpa KPK. Ada ketua KPK yaitu Pak Antasari Azhar yang menjadi terpidana kasus pembunuhan. Lalu ada ketua KPK Abraham Samad yang juga kemudian menjadi tersangka dan itu menimbulkan perlawanan. Ada cicak buaya dan lain sebagainya. Artinya bukan sekali dua kali KPK itu diterpa badai. Tapi kali ini badai itu adalah justru karena pimpinan KPK yang betul-betul tidak menunjukkan integritas sebagai seorang aparat penegak hukum. Pak Ruki pernah menyangka nggak KPK bisa berada serendah ini? Ketika beberapa kasus muncul seperti yang dicetakkan oleh Rossi tadi, saya pernah ditanya beberapa teman-teman Komisi 3 DPR, Kang Taufik ini kenapa bisa jadi begini? Saya sambil ketawa nanya, loh yang ngangkat mereka kan Anda. Anda yang mesti mikir kenapa Anda mengangkat mereka. Kenapa heran gitu ya? Saya bukan pansel, saya juga tidak pernah diminta pendapat tentang orang-orang itu. Jadi kalau bertanya kenapa sekarang mereka bisa begitu, ya Anda mikir dulu proses pemilihan ketua KPKnya udah benar belum? Itu yang mesti kita pikirkan. Dan itu ada di DPR? Dan itu ada dimulai proses panitia seleksi sampai ke presiden, sampai ke DPR. Tiga kan? Penyaringan pertama dilakukan oleh pansel, 10 dikirimkan ke presiden, presiden mengirimkan 10 itu ke DPR. Kalau presiden tidak berkenan, katakanlah ragu kepada 10 orang itu, dia kan bisa bertanya kepada Kapolri, kepada Jaksago untuk kepada kami-kami mantan pimpinan KPK. Ini gimana nih Mas Taufik? Gimana nih Pak Eri? Gimana? Saya bilang, Pak ini kurang cocok nih karena masalahnya begini-begini. Kembalikan ke pansel sehari lagi yang lain. Begitu juga DPR. Pak Ruki tapi kan melihat kan, ada pansel sebenarnya sebelum seluruh ini bagus-bagus namanya. Kemudian pimpinan KPK, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD. Ketua KPK atau pimpinan KPK, beliau memuji pada zamannya Pak Ruki. Terima kasih Pak Mahfud. Sayangnya Anda agak fail tahun ini. Tapi tahun, untuk ke depan lebih oke lagi gitu lah. Nah yang berikutnya adalah zaman Pak Agus Raharjo. Itu in terms of tidak ada skandal yang menimpa pimpinan KPK pada waktu itu. Kalau kita lihat, tadi Pak Ruki kita sama-sama lihat jajak pendapat Lidbang Kompas yang dibuat 27 sampai 2 Juni 2024, TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK. Bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini Rosy, jujur aja saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Karena Lidbang Kompas ini harus bisa dipercaya loh. Saya percaya Lidbang Kompas ini. Dan akibatnya, saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang yang terkata, Pak Ruki, gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang menjelaskan. Saya kan udah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Lidbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Menghilangkan kehilangan harga diri. Saya udah malu ditampil di depan. Padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Andainya saya diminta, saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga, menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil, wakil presiden memanggil, Mas Taufik, bantu saya, selesaikan urusan di KPK. Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu, saya yang membantu membidani-nya. Dia anak dari Republik ini. Tapi saya membantu kelahirannya. Nah, ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, saya sebagai orang yang dulu ikut membidani-nya, terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Saya coba memperbaikinya, dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Nah, ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini katakanlah saudara Agus Serahadjo dan kawan-kawan, ya saya serahkan kepada Agus Serahadjo. It's your turn. Bukan saya lagi. Tapi kalau diperlukan, katakanlah, nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi, Mas Taufik ini gimana? Mas Taufik ini gimana? Saya, Pak Eri, Pak Pengabian, pasti tidak akan segantung datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah itu para pemimpin KPK periode seudah saya, secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol. Kecuali kalau ada kasus baru. Jadi, ini yang saya sesalkan sebetulnya. Kenapa saya tanya ini, Pak Ruki? Karena ada momen di persembahan jalan, sekitar tahun 2019, ketika ada undang-undang KPK, yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan, di mana Pak Ruki pada waktu itu? Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada Presiden. langsung bicara. Presiden didampingi oleh Seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Hati-hati, Pak. Pak Eri juga sudah menyampaikan. Pak Pangamin juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan. Yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara? Kan enggak. Tapi kami berempat, bukan tidak bertahu jawab, sudah menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Face to face. Bukan cuma saya. Ada saya, ada Pak Tumpak, ada Pak Eri, ada Pak Amin. Pasar Radu Indrasil enggak ada. Jadi pimpinan jilid satu sudah menghadap. Silahkan ditanya kepada Pak Pratik. Bahkan Teten Mas Duki pun tahu waktu kita mau menghadap. Pak Ruki sebagai ketua KPK, yang pertama. Pak Ruki tadi mengatakan merasa juga jadi bidan untuk melahirkan KPK ini. Sayang pada KPK, pada waktu di tengah krisis membuat yang undang-undang yang akan menjadikan pegawai KPK ini ASN, Pak Ruki dan pimpinan KPK jilid pertama sudah melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Mengingatkan. Tetapi bahwa fakta yang terjadi tidak seperti yang seharusnya. Pak Ruki bisa bilang apa sekarang? Saya harus mengatakan bahwa tidak adanya strong commitment dari negara ini untuk memperkuat KPK dalam rangka menjadikan KPK sebagai ujung tombak pemerhatian korupsi. Tidak ada commitment yang kuat. Sepanjang tidak adanya strong commitment dari pimpinan-pimpinan negeri ini kita jangan pernah berharap bahwa KPK atau jangan pernah berharap agenda pemerhatian korupsi negeri ini bisa dilakukan dengan baik. Mengharapkan KPK saja sama kita dengan mengharapkan anak kecil untuk berbuat. Tidak bisa. Pemerhatian korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong commitment dan sustainable dari pimpinan tertinggi sampai kepada pimpinan-pimpinan yang paling rendah. Dari mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung semua harus memiliki komitmen yang kuat. Termasuk Ketua Mahkamah Agung untuk berkorupsi. Terus itu tidak terlalu susah. Berarti kalau Wakil Ketua KPK pada tanggal 1 Juli kemarin di depan Komisi 3 DPR mengatakan saya harus mengakui secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah berhasil saya tidak sungkan-sungkan. Saya gagal memberantas korupsi. Artinya ada pengakuan dari pimpinan KPK bahwa mereka gagal memberantas korupsi. Pak Ruki juga sebagai Ketua KPK Jilid pertama dan kemudian melihat KPK dari luar Anda mengatakan bahwa ya, Anda semua gagal memberantas korupsi. KPK Anda gagal. Tidak perlu ada pengakuan. Dengan melihat hasil hitbang kompas saja dengan melihat betapa pimpinan KPK yang terakhir ini harus berhadapan dengan hukum saya harus mengatakan bahwa kepimpinan KPK bahwa KPK pada periode kepemimpinan kebelakang itu semua sudah gagal. Tidak perlu ada pengakuan. Faktanya sudah ada kok. Tidak mengaku juga kita sudah tahu itu gagal. Tanpa ada pengakuan. Pak Ruki, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Karena pimpinan KPK mengakui operasi tangkap tangan itu hanya sebagai hiburan. Kenapa lama tidak kena OTT? Orang kan juga belajar. Tidak ada keledek yang jatuh dua kali di lubang sama. Orang-orang itu belajar. Jadi bagaimana KPK itu melakukan OTT? Itu mereka pelajari. Karena apa? Kan semua terungkap di persidangan. Oh ternyata kalau saya ngobrol lewat telepon itu bisa disadap. Mereka tidak telpon lagi. Meskipun sudah banyak sekali nomor yang kita sadap itu. Sampai sekarang ratusan nomor HP yang kita sadap itu. Tapi song. Jadi makanya saya bilang bahkan lebih progresif lagi sekarang pimpinan itu. Jangan hanya nunggu rekaman saja. Kamu tahu dia bawa koper dan kamu yakin itu isinya? Wah, tangkap. Meskipun tidak ada percakapan. Nah itu sudah kita dorong. Jadi jangan berharap kalian itu dapat percakapan lewat HP. Sampai kapan pun faktanya seperti itu enam bulan kita sadap, tidak ada isinya. Saya masih bersama ketua KPK tahun 2003 hingga tahun 2007. Bapak Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, kemudian di wawancara wartawan soal OTT. Karena pertanyaan wartawan waktu itu konteksnya adalah kok sekarang jarang ada OTT? Lalu jawab, saya bilang OTT itu apa sih? Artinya juga belajar lebih berhati-hati. Makanya kita harus berubah. Teknik-teknik penyelidikan maupun penyidikan itu ya oke lah OTT. Syukur-syukurlah kalian dapat nantikan. Ya buat hiburan. Ting! Buat masyarakat senang. Itu kira-kira kalimat yang diucapkan. Kalau misalnya OTT dianggap hiburan untuk membuat masyarakat senang, apakah memang itu desain KPK? Untuk membuat masyarakat itu selalu merasa terhibur dengan adanya Jumat Keramat KPK? Kalau memang itu pendapat masyarakat, saya menyarankan kepada Pansel sebaiknya Cak Lontong dengan Komeng diminta jadi pimpinan KPK aja. Supaya aspek entertain dari KPK itu tercukupi. Berarti begini, orang kalau berharap KPK harus OTT, KPK harus OTT dan kemudian dijawab OTT itu hanya hiburan saja. Apakah sebagai seorang ketua KPK merasa terhina ketika OTT itu disandingkan dengan sebuah sajian hiburan? Kalau saya sebagai seorang perwila polisi mengatakan OTT itu untuk kepolisian sih cukup dilakukan oleh POSEC. Cukup POSEC saja. Jadi, OTT itu tidak boleh dijadikan cara bertindak utama dalam pemberantuan korupsi. Dia sesuatu yang komplementer saja. Cara bertindak utamanya harus lewat penyelidikan-penyidikan. Membangun kasus sehingga berhasil menangkap sesuatu yang kita sebut dengan big face. Dengan big amount. Bukan OTT. OTT yang dapat cuma secere-secere nanti. Bahwa dalam merangkap penyelidikan dan penyelidikan sebuah kasus besar dilakukan penyadapan-penyadapan dan penyelidikan untuk memperkuat pembuktian itu perlu. Tetapi bukan untuk OTT. Jadi sebenarnya gini, ada yang Bapak tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi Bapak sendiri ingin mengkoreksi persepsi masyarakat bahwa KPK itu identik dengan OTT. OTT adalah senjata paling ampuh dari KPK. Itu ingin ada koreksi ya. Bukan begitu. Karena begini, Pak Luhut juga, Menko Marfes pernah mengatakan, dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT. Ya enggak setujulah kalau bisa tanpa OTT. Kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu. Nyadap-nyadap telepon, tau-tau nyadap dia lagi bicara sama istrinya. Ya kan? Sorry ya, itu enggak benar. Apa yang ingin juga tapi Bapak koreksi dari penyataan ini bahwa OTT itu kampungan? Ya tidak kampungan juga ya. Tapi dia bukan merupakan cara bertindak utama. Cara bertindak utama dari sebuah organisasi yang disebut super body, yang disebut KPK itu, adalah lewat penyelidikan. Penyelidikan dan pembuktian-pembuktian secara ilmiah. Follow the money. Proses-prosesnya kita teliti satu per satu. Sehingga bisa digungkap sebuah konspirasi korupsi yang besar. Besar jumlahnya, besar pelakunya, dan segala macam. Bahwa dilakukan penyadapan-penyadapan dalam rangka men-trace kemungkinan melebarnya jaringan, itu boleh saja. Tetapi bukan untuk kepentingan OTT. Pada ketertentu, OTT perlu dilakukan. OTT itu dilakukan pertama kali oleh jilid pertama. Ya. Pada tahun 2005. Ketika itu, para penuntut umum kami, yang sedang menuntut sebuah sker-kara di pengadilan negeri Jakarta Pusat, mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pengacara tersangka yang sedang diseladik kepada panitera. Para penuntut umum itu, karena dia juga menangkap penyidik, melapor kepada kami, lantai saya katakan, tangkap. Caranya bagaimana? Tunggu dia masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan panitera. Kalau dia keluar lagi dengan tidak membawa tas, maka delivery telah terjadi. Dan itu ditabrak. Terbukti kemudian, bahwa tas yang dibawa oleh si pengacara itu, ke ruangan panitera-nya, diketemukan di bawah mejanya. Berarti, telah terjadi delivery. Penyuapan terjadi. Itulah OTT. Tapi itu bukan, bukan cara bertindak utam. Sama dalam rangka mengungkap kasus utamanya. Kasus utamanya kita berjalan. Jadi, OTT boleh dilakukan, tapi jangan lantai dijadikan pemanis, sweetener, untuk sekedar menyenangkan masyarakat, menjadi entertain di dalam layar kaca. seperti kata saya tadi. Kalau memang tujuannya untuk menyenangkan masyarakat, bukan untuk merasa korupsi, ya kita minta saja dengan segala kehormatan, Cak Lontong, yang juga seorang intelektual, komeng, dan beberapa teman-teman lain, mungkin Rossi itu menjadi pembinaan KPK. Sehingga lengkaplah entertain ini. Ini masalahnya adalah, KPK itu diadakan untuk entertain atau untuk merasa korupsi. Kembali dong, ke core business-nya gitu. Kalau begitu, ada benarnya dong pimpinan KPK sekarang? Misalnya, yang dikatakan oleh Pak Alexander Marwata, ketika ditanya, wah, kenapa jarang OTT dan kemudian itu dikaitkan dengan tidak berhasil atau keberhasilan KPK, jangan dilihat dari kasus OTT-nya. Berarti itu ada benarnya dong? Ada benarnya, tetapi, bukan berarti bahwa OTT tidak dilakukan, pengungkapan kasus gede juga tidak ada. Itu namanya tidak kerja. Kasus gedenya terungkap oleh kejaksaan. Kasus gedenya terungkap oleh kepolisian. Terus KPK apa? Tidak bisa. OTT itu hanya tambahan, tapi kasus gede jangan dilepaskan. Banyak sekali kasus-kasus besar. Jangan karena ewuh pakai ewuh lantas dilepaskan. Kasus besar yang terjadi kan dari mulai kasus Asabri, kasus BTS, kasus DEP, kasus Bansos, kemudian sekarang ini Timah, terus muncul lagi katanya logam mulia yang palsu. Itu kan semua objek penyelidikan yang besar yang harus dilakukan. Dan itu harusnya ada di KPK. Bukan harusnya ada di KPK. KPK harus proaktif untuk menyelidiki itu. Kebetulan Bapak meres isu ini. Kita tahu Pak Erick Thohir juga melaporkan dugaan korupsi BUMN, kekejaksaan. Timah juga yang didugaan kerusakan lingkungan 271 triliun itu juga kejaksaan. Lalu Kementerian Keuangan juga melaporkan dugaan korupsi kekejaksaan. Rasanya sekarang orang lebih percaya kekejaksaan daripada KPK. Kan Kompas sudah membuktikan kepercayaan kepada KPK itu lebih rendah daripada DPR. Dulu orang paling percaya kepada KPK. Artinya bahwa aparatur negara setingkat menteri saja sudah tidak begitu percaya kepada KPK. Percayanya kepada kekejaksaan. Sudah sesuai dengan kegagasan pertama mengapa KPK itu dibentuk. KPK itu dibentuk dalam konsideran undang-undangnya karena aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan tugas itu tidak perform. Siapa itu? Kejaksaan dan kepolisian. Dan pengadilan. Ketika kejaksaan sudah begitu dipercaya dan sudah perform, ketika kepolisian juga sudah mampu mengikutinya, ketika pengadilan sudah mampu lebih firm untuk mengandai perkara, menurut saya sudah saatnya para politisi itu melakukan peninjauan ulang tentang eksistensi KPK. Apakah memang masih diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, jangankan KPK. Kita pernah dengar yang namanya lembaga ekstraordinari yang disebutkan Kop Kamtip. Itu 32 tahun juga akhirnya kan dibekukan. KPK secara tengah waktu, term waktu, itu adalah lembaga yang paling berhasil dalam memberas korupsi dari sisi umur. Ya, tapi Pak ini baru sekali saya dengar seorang pimpinan KPK atau ketua KPK pertama mengucapkan bahwa apakah kita memang masih membutuhkan KPK. Bahkan ketua KPK yang pertama sendiri mengatakan kita sudah tidak perlu KPK lagi, itukah yang ingin Bapak katakan? Mari kita sama-sama mereview, terutama para penyelenggara negara. KPK itu seperti tongkat yang diperlukan oleh orang yang menerita mengalami cedera kaki. ketika kakinya sudah menjadi kuat kembali untuk lari, tongkat ini sudah saatnya ditanggalkan. Tapi kalau kakinya masih belum terpincang-pincang, masih perlu dibantu oleh tongkat ini dalam berjalan dan tegak, pertahankan keberadaan KPK ini, keberadaan tongkat ini. Itu adalah sebuah lembaga yang sebut dengan Extraordinary Body. Oke, katakanlah itu yang dirasakan oleh pasiennya, bahwa perlu tongkat apa enggak. tapi dokter atau yang melihat dari luar juga bisa melihat secara klinis dia sudah bisa jalan atau tidak. Bapak melihat KPK harusnya dibiarin atau bubarin? Harus diperkuat ini? Apa? Tongkat ini? Bukan itu pertanyaan saya. Dibiarkan saja atau seperti banyak seruan orang bubarkan saja? Menurut saya belum saatnya dibubarkan. Kenapa? Karena penyelenggaran negara kita belum memiliki komitmen yang kuat untuk keberadaan korupsi. Masih perlu ada Extraordinary Body. Tetapi Extraordinary Body harus dibetulin dulu. Jangan yang seperti sekarang ini. Ini kacau nih. Dari mana kita mau mulai? Tapi mari kita berangkat dari sebuah keadaan. Pak, banyak dari mereka yang dulu belain KPK itu juga sudah mulai terang-terangan bahwa sudah lah KPK tidak perlu ada atau bubarkan saja. Dan sempurnalah sempurnalah rencana awal memang bagi sebagian orang yang memang ingin melumpuhkan KPK. Dengan kondisi seperti sekarang Bapak masih punya faith? Masih punya hati yang percaya pada KPK? Atau Bapak sebenarnya dari tadi hanya jawaban aman saja Pak? KPK itu adalah sebuah lembaga ad hoc. Paham. Pertanyaan saya sekarang jadi menurut Bapak dengan kondisi yang seperti sekarang dibiarin saja atau atau misalnya katakan extraordinary action sesuatu yang harus dilakukan tadi Bapak bilang dikuatkan tapi dikuatkan seperti apa? Nah sebagai sebuah lembaga ad hoc itu bisa saja dibubarkan ketika tugasnya memang sudah selesai. Itu ad hoc. Nah masalahnya sekarang pertanyaan saya kembalikan sudah selesaikah tugas sumber atas korupsi kita jawabannya belum masih jauh korupsi masih terjadi di mana-mana dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa kita masih memerlukan sebuah lembaga ad hoc anti korupsi seperti yang sekarang kah? Tidak seperti yang sekarang harus di review harus diperbaiki karena yang sekarang ini sudah banyak mengecewakan itu masalahnya tetap dipertahankan tapi lakukan review lakukan perbaikan-perbaikan di mana kelemahan-kelemahannya itu pendapat saya jangan yang seperti sekarang kalau seperti sekarang ini ya sudah tinggal menunggu aja tinggal menunggu Desember nanti dilantik karena habis masa jabatnya dijalankan mungkin 5-6 bulan tinggal nunggu amruknya aja kalau masih seperti yang sekarang ini kalau istilah saya mungkin kalau kapal laut itu perlu docking dulu deh kalau mobil mungkin perlu di overhaul dulu dicek dulu segala macam baru setelah itu kemudian dipilih supirnya awak kapalnya yang piawai menjalankannya kembali sebentar lagi tim pansel sudah dibentuk dan sekarang sedang menunggu calon-calon pimpinan KPK tapi saya akan mau menanyakan Pak Ruki soal ini cuman memang masih ada yang saya ingin tanyakan Bapak karena sepanjang sejarah KPK berdiri belum pernah terjadi secara berurutan ketua KPK jadi tersangka kasus pemerasan dan suap wakil ketua KPKnya juga tersangkut kasus pelanggaran etis sehingga mengundurkan diri rasanya memang , lembaga ini adalah lembaga dimana pimpinannya justru yang sama sekali tidak memberikan teladan tapi kok rasanya gak ada malunya saya masih bersama ketua KPK periode pertama yaitu Bapak Taufikur Rahman Ruki Pak Ruki saya mau memperlihatkan Bapak sebuah video ini diambil oleh masyarakat oleh citizen journalism ini sebuah event atau sebuah peristiwa dimana KPK sedang sosialisasi anti korupsi dan ada respons masyarakat brebes pada waktu itu ini dia videonya ketika ada menyebabkan anti korupsi ketua aneh itu korupsi menarikkan diri tidak jenis apakah itu masih semacam ini yang juga pemberantah sakit menurut korupsi berapa miliar ini banyak jadi berasal ini minuman gelap senek seperti ini rakyat disuruh bium percuma kan kalau kalau anda seperti ini osakata itu berasal dihilangkan komud apa komisi pendidikan agar kemarin jadi kelompok kalau kemarin tidak jadi lirik soalan itu anda sudah menghianati para komis pendiri Pak Ruki bukan main bisa jelas terdengar tadi Pak Ruki bahwa mengibarkan anti korupsi tapi ketua anda saja koruptor melarikan diri tidak jentel edukasi semacam apa memberantas aksi korupsi seperti ini berapa miliar seperti ini rakyat disuruh diam jadi masyarakat sendiri punya pikiran yang sangat kritis mereka muak di jejali kampanye anti korupsi ketika itu disosialisasikan atau diajarkan oleh lembaga dimana pimpinannya sendiri kena pelanggaran etik pemerasan dan suap berkomunikasi dengan pihak yang memiliki berkasus di KPK tapi kemudian berkelit mana nih KPK kita sekarang apa kita masih bisa rela uang pajak kita uang negara ini membiayai KPK dengan dengan kata lain bagaimana bagaimana KPK melakukan introspeksi kepada dirinya kalau saya ingin mengatakan bahwa ketika KPK saja sudah tidak bisa menjaga marwahnya akibat 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 dari perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya dan termasuk anak buahnya juga ada beberapa maka kita sudah tidak saat sudah tidak bukan waktunya lagi untuk bicara tentang memberikan penyeluhan kepada masyarakat yang kedua penyeluhan anti korupsi itu bukan seharusnya tidak ditujukan kepada masyarakat kepada pejabat kepada pejabat karena yang korupsi itu memang para pejabat power tend to corrupt jadi seharusnya kepada mereka mereka yang punya power itu tapi di komisi 3 pimpinan KPK juga mengatakan bahwa sulit sekarang ada kendalaan mereka karena mereka tidak lagi bisa bersinergi dengan kejaksaan dan polisi dan kemudian pimpinan KPK melihat adanya dua loyalitas ganda apakah polisi akan bisa komit loyal pemberantasan korupsi di KPK atau juga kejaksaan mereka bisa loyal pada pemberantasan korupsi di KPK kalau yang kena kasus adalah para jaksa atau polisi bapak pimpinan KPK latar belakang juga polisi binder dan det apakah kendala yang dikatakan oleh pimpinan KPK kemarin di depan komisi 3 itu satu fakta yang membuat memang KPK semakin sulit pemberantasan korupsi karena tidak bisa bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian keterangan itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang bagus untuk menjadi pimpinan salah satu yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK adalah mampu membangun komunikasi mampu membangun sinergitas dengan kapolri dengan jaksa agung dengan menteri-menteri mampu membangun komunikasi diantara mereka kurang apa dulu sebenarnya ada konflik ya dalam tanda kutip dengan kepolisian waktu itu kakor lantas gak ada cicak buaya jelit satu jelit dua kalau KPK-nya benar ya memang keberpihakan publik ada juga pada KPK dan pada waktu juga polisi kemudian bisa bekerjasama secara faktual kita mesti mengakui kejaksaan agung dan kepolisian itu adalah sebuah organisasi yang tua yang besar dan yang kuat di compare dengan KPK KPK is nothing dibanding kepolisian dan segala macam kalau kita sudah petantang-petenteng gue ini ketua KPK dan macam-macam lo bisa gue tangkap kalau sudah begitu jangan bicara tentang komunikasi deh orang awak mengatakan biarlah dahi merunduk asal tanduk mengana biarlah dahi melumpur asal tanduk masuk komunikasi bisa dibangun kalau pimpinan KPK tidak segan-segan untuk untuk say hello ngopi ngobrol kapan-kapan cerita maaf waktu saya jadi ketua KPK saya beberapa kali nongkrong di warung ya bukan warung pinggir jalan nonton di ngobrol dengan kejaksa agung saya dengan Kapori bukan saya sendiri tapi diikuti teman-teman yang lain karena tidak boleh itu tidak menjadi sikap bahwa Bapak kemudian permisif ya atau kemudian jadi bisa di di tekuk tawar-tawar no way gak ada itu itu adalah sebuah sebuah apa sebuah kendisayaan koordinasi antar pimpinan aparat penegak hukum itu perlu kita lakukan tanpa kompromi untuk kemudian menyerah pada kasus yang sedang ditangani oh enggak saya dengan Presiden pun kalau ada kalau ada pejabat tinggi negara yang harus dijadikan tersangka saya tidak akan melapor dan tidak akan minta petunjuk kepada Presiden saya cuma mengatakan kepada Bapak Presiden Menteri Bapak harus saya tangkap karena bla 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 sekedar melapor dan memberikan informasi sekedar memberikan informasi karena bagaimanapun itu anggota kabinet jangan sampai Presiden lebih taunya dari TV tapi dia tahu dari saya begitu juga Ketua Mahkamah kalau ada masalah saya sampaikan tentunya bukan dalam kapasitas meminta petunjuk interpersonal relation harus dibangun kalau mereka mengeluh karena kesulitan dengan jaksa agung itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka untuk membangun relationship dengan pimpinan kalau tidak mampu menangkap Harun Masiku itu memang tidak mampu atau tidak mau itu persoalannya mereka tidak mampu mengatasi intervensi kalau saya sebagai orang luar membaca adanya intervensi kekuatan mereka tidak mampu mengatasi intervensi kenapa? wabalahu alam kemungkinan ada jasa ada segala macam bisa saja misalnya nih sekarang lagi panitia seleksi pimpinan KPK tidak musahilnya ada calon-calon pimpinan KPK ini mulai bermanover untuk meminta dukungan politik supaya kalau nanti mereka lolos ke DPR mereka mulus bisa menjadi salah satu pimpinan ini kan ada jasa ketika nanti mereka berhadapan dengan kasus yang terkait dengan kepentingan partai politik atau fraksi mulai jangan begitu dong lu kan dulu gini-gini jadi bapak melihat bahwa Harun Masiku yang sekarang kasusnya bertahun-tahun pernah muncul dimunculkan di CCTV dan kemudian sekarang tidak tahu keberadaannya itu adalah bagian dari dimana KPK mendapat intervensi karena bapak yakin sebenarnya bisa ditemukan bisa ditemukan tapi karena ada intervensi tidak bisa ditemukan intervensi maka kasus ini sengaja diendapkan atau dibiarkan diulur-ulur waktunya kalau saya diminta membuktikan saya tidak bisa tetapi feeling saya sebagai seorang penyidik feeling saya sebagai seorang penyelidik dan mantan ketua KPK saya mengatakan ini bukan hal yang tidak bisa diungkap kalau punya strong commitment Bapak tadi bicara soal pansel bicara soal nanti dipilih oleh komisi 3 DPR maka kemudian di bagian berikutnya saya akan bertanya pada bapak karena pendaftaran KPK sepi peminat apakah akan berhasil mendapatkan nama berkualitas atau sekedar pencari kerja lama tidak bicara soal KPK kali ini dirosi untuk pertama kalinya ketua KPK yang pertama Bapak Taufik Kurahman Ruki ia tidak saja menjadi ketua KPK yang pertama tapi juga 18 Februari 2015 ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pelaksana tugas ketua KPK menggantikan Abraham Samad yang saat itu diberhentikan so sebenarnya Pak Ruki bisa dibilang ada ya satu setengah periode ya di KPK dan Pak Ruki wajar rasanya kalau saya malam hari ini bertanya apa panggilan moral Bapak untuk ikut memperbaiki KPK tadi Bapak sudah jawab para penggiat anti korupsi itu merasa bahwa kali ini lihat saja para peminat atau pelamar untuk menjadi calon pimpinan KPK itu sepi dan sungguh dikhawatirkan mereka yang mendaftar adalah para pencari kerja seberapa khawatir Pak Ruki melihat dengan kondisi reputasi KPK yang terpuruk pimpinan KPK yang tidak memberikan teladan dan tadi secara jelas di apa dikatakan oleh warga Brebes siapa lagi yang bisa kita harapkan mau jadi pimpinan KPK saya pun kalau diminta untuk nyalon gak mau saya gak mau saya berat sekali kondisi KPK dengan nitbang kompas dengan tayangan video di Brebes tadi dengan pendapat para pakar itu susah untuk 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 di diangkat kembali pelamar minim pasti takut saya punya pengalaman ketika zaman Pak SBY dulu Pak Antasari harus keluar kemudian saya ditunjuk menjadi tim bersama dengan Bang Buyung saya ingat untuk mencari orang-orang yang akan dijadikan PLT saya ingat ada seorang tokoh ketika saya telepon bukan saya yang telepon Bang Buyung yang telepon Bang Todung wah gak mau saya nanti saya dikriminalisasi oh iya saya bilang sudah jangan jadi kalau pencari kerja kalau pelamar pimpinan KPK sekarang ini orang yang pencari kerja masih lumayan masih lumayan masih lumayan berarti ada yang lebih buruk lagi kalau dia sudah sudah rent seeker orang-orang yang mau mencari keuntungan atau orang-orang yang mau menjadikan KPK sebagai sebuah stepping stone untuk mencapai posisi politik jadi dia itu nanti kalau terpilih jadi ketua KPK pikirnya cuma bagaimana nyari duit atau bagaimana memperbaiki posisi mulai dia main politik nah itu yang terbukti selama ini kalau saya mesti mengamati mereka-mereka yang fail adalah mereka-mereka yang terganggu oleh dua hal tadi ada hidden agenda agenda untuk mencapai kekuasaan politik ke depan sesudah jadi pimpinan KPK atau how to collect money ini disitu dia jatuh jadi kalau memang peminatnya peminatnya tidak banyak dan nanti yang keluar juga pimpinan KPK juga kira-kira kualitasnya etak keneh etak keneh gitu-gitu juga gitu apa saran Bapak? menurut saya hopeless lah jika ada situasi dimana nama-nama yang disaring oleh pansel itu adalah nama-nama yang tidak jelas track recordnya dan reputasinya rekam jejaknya dalam sisi pemberantasan korupsi apa saran Bapak? pansel sebaiknya melapor saja kepada Presiden bahwa proses seleksi pimpinan KPK tidak berhasil menemukan kandidat-kandidat pimpinan yang yang diharapkan perform untuk memimpin KPK ke depan memperbaiki ke depan dan mendinamisasi pemberantasan korupsi jadi dia bukan cuma untuk membangkitkan kembali KPK tapi dia harus lebih perform ke depan sebaiknya melapor saja kepada Presiden bahwa nanti bulan Desember terjadi kekosongan apa boleh buat Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan yang namanya PERPU sudah pernah dua kali dilakukan termasuk saya adalah salah satu yang pernah dilakukan oleh PERPU itu jadi PLT kemudian tugas PLT nanti bukan lagi memimpin KPK operasional tapi melakukan melakukan reformulation atau recondition terhadap KPK ini secara internal jika masih membutuhkan jika memang KPK masih diperlukan kalau enggak kalau enggak ya sudah lah tapi kalau masih diperlukan lebih baik lakukan dulu recondition sampai bulan katakanlah satu tahun minta masih ada tokoh-tokoh bangsa ini masih ada orang-orang idealis di bangsa ini masih ada orang-orang yang punya-punya kemampuan untuk ditugasi oleh negara perbaiki ini KPK setelah katakanlah kalau kapal masuk dok setelah dok siap berlayar kembali kalau pesawat di overhaul sudah siap untuk terbang baru dipilih kembali pimpinan KPK yang baru yang kira-kira mampu mengawaki KPK ini dan mampu memainkan peranannya sebagai sebagai trigger untuk pemerintah korupsi ke depan kalau cuma kayak begini-begini aja sih aduh saya khawatir tamah hancur nanti Pak Ruki kita sudah mau habis dan di penghujung perbincangan kita tapi ada satu yang ingin saya tanya ke Bapak dan ini ada saya mau minta klarifikasi dari Bapak pada saat Bapak jadi PLT waktu itu kan memang gunjang-ganjing KPK dan Bapak ditunjuk sebagai PLT dan kemudian Bapak itu ada 28 pegawai KPK yang Bapak kenakan sanksi dan kemudian Bapak dianggap otoriter menjalankan KPK saya mau tanya apakah memang ketika Bapak bilang ini soal pimpinan tidak saja kompetensi tidak saja soal integritas tapi Bapak sendiri waktu jadi ketua KPK PLT KPK Bapak itu ada cap otoriter apa klarifikasi dari Pak Ruki ketika itu ada 28 orang yang mengirimkan karangan bunga mereka iuran ada yang 100 ribu ada yang 150 ribu dan yang 50 ribu membuat beberapa karangan bunga yang menyatakan turut berduka cita dengan kehadiran Taufik di KPK buat saya itu adalah sebuah tindakan insubordinasi sebuah tindakan indisipliner sebuah tindakan pelanggaran peraturan dimana seorang pimpinan yang sah dilecehkan itu pelanggaran Bapak tidak melihat itu bagian dari kebebasan berekspresi betul kebebasan berekspresi tetapi pikiran boleh dikekang tapi ucapan dan tindakan ada batasnya pikiran tak boleh dikekang pikiran tidak boleh dikekang silahkan tapi ucapan dan tindakan itu ada yang membatasinya minimal aturan maksimalnya etika ketika saya melihat saya merasakan bahwa tindakan tinggal ini sudah keluar dari etika dan merupakan pelanggaran disiplin maka saya memberikan pandangan kepada pimpinan yang lima buat saya pilihan ada dua pilihan yang pertama saya akan laporkan ini ke posek sebagai pencemaran nama baik berarti urusannya eksternal tapi itu berlebihan saya anggap itu berkelebihan tetapi ini tindakan tidak diludiarkan jadi saya minta saudara pimpinan yang empat tolong berpikir ini ini persoalannya bukan persoalan tofik tofik selesai tapi persoalan bagaimana pegawai di KPK itu harus memberikan penghormatan dan apresiasi secara pas kepada pimpinannya jangan sampai terjadi perlawanan dan kemudian terjadilah bukti friksi seorang direktur dilawan oleh anak buahnya enggak boleh di dalam organisasi manapun juga jangan perintah seorang kapten sepak bola aja tidak boleh ditentang oleh bawahannya itulah sebuah organisasi nah kalau di dalamnya sudah begini itu namanya bukan kebebasan lagi itu kebebasan dan Alhamdulillah saya melihat dampaknya agak bagus ketika saya menetapkan 28 orang diambil tindakan berupa teguran istilah mereka kena kartu kuning oke tapi mereka tidak di TWK di TWK kan menurut saya itu terlalu jauh karena ini saya harus menganggap mereka pikiran-pikiran mereka cerdas pikiran-pikiran mereka baik tapi mereka harus dikasih tahu bahwa itu ya enggak boleh begitu oke oke saya bisa mendapat klarifikasi dari Pak Ruki tapi bagaimana dengan anggapan bahwa Pak Ruki waktu jadi PLT ketua KPK itu otoriter Bapak ini enggak merasa bahwa Bapak terganggu enggak dengan sebutan waktu jadi PLT Bapak otoriter saya tidak merasa otoriter yang saya rasakan saya tegas saya keras saya akui keras adalah trademark saya dari mulai saya jadi polisi buat saya tegas itu tough itu harus tidak bisa kita lembut lembut ada waktunya tetapi ketika kita harus mendatangkan sesuatu yang prinsip maka kita mesti tegas saya tidak segan-segan menolak penyidik yang mau menghadap kepada saya karena saya bilang anda mau mengapa saya mau laporan kasus kalau laporan kasus dampingi oleh kasat gas dan direktur sehingga ada span of control yang jelas jadi tidak ada pengarahan saya untuk kepentingan saya kepada penyidik oke tapi dia harus dampingi minimal oleh kasat gas dan direktur menjelaskan kepada saya apa yang terjadi ternyata direktur dan kasat gas tidak tahu kasus yang sedang ditangani oleh penyidik ini terus saya bilang kok bisa begini mulai sekarang penyidik tidak boleh menghadap saya kecuali kalau dia dihadap didampingi oleh direkturnya dengan demikian saya memaksa direktur untuk tahu kasus apa yang ditangani ini persoalan persoalan proper atau tidaknya kita menangani kasus kalahnya KPK dalam berbagai pra-peradilan bahkan bebasnya tersangka yang diajukan oleh KPK ke pengadilan itu menunjukkan bahwa pekerjaan KPK tidak proper itu sudah dibuktikan ya mohon maaf saya ingin mengatakan pada periode kami dulu jangankan bebas pra-peradilan pun tidak pernah ada yang menang saya digugat hampir lima lima pengadilan ke MK berapa kali dua kali segala macam kali ini memang pecah rekod pra-peradilannya sering kalah jadi pra-peradilan kalah dan putusan bebas menunjukkan bahwa penyidikan KPK tidak proper nah disitu apa artinya kontrol dan kendali penyidikan perkara kurang tough kurang bagus itu tadi Bapak sudah menunjukkan secara sekilas bagaimana memotret apa yang terjadi di tubuh internal bukan berarti potensi tata kelola di KPK itu selalu selalu baik sejak awal selalu punya potensi tata kelola yang tidak baik tetapi kalau pimpinannya menerapkan tata kelola yang baik maka dari atas sampai ke bawah pasti akan bisa berjalan yang baik dan itu bisa dibuktikan tadi Bapak bilang di pra-peradilan yang tidak pernah di kalahkan Pak Ruki terima kasih banyak rasanya saya merasa sangat terhormat karena kali pertama Pak Ruki mau berbicara di media tentang KPK semoga apa yang menjadi harapan banyak dari kita tentang lembaga pemberantasan korupsi ini bisa dapat jawaban dan selamat kepada Rosy yang telah berhasil menarik saya dari tempat persembunyian untuk bicara depan publik terima kasih Pak Ruki sehat selalu dan semoga terus menjadi bagian dari yang mengawal pemberantasan korupsi terima kasih korupsi harus tetap diberantas dari negeri ini bagaimanapun caranya tetap semangat dan anggaplah dinamika yang sekarang ini memang membuat kita terpuruk tetapi jangan pernah patah semangat untuk bangkit kembali bangkit kembali dan bangkit kembali anak cucu menunggu kita untuk menyaksikan negeri ini bebas dari korupsi terima kasih Pak Ruki terima kasih juga bagi Anda penonton Setia Rosy kita ketemu lagi hari Kamis Pekan Depan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati terima kasih